hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kicau mania kami dari The Acara Arena mengundang teman-teman untuk hadir di acara soft launching dan nanti akan ada brand launching dengan konsep penjurian kami yang baru mungkin akan dijelaskan dengan lebih lanjutkan kepada pengawas kami Pak Erwin silahkan terima ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Selamat sore kicau mania Nusantara ya kami dari tim penjurian The Acara Arena akan mempersembahkan satu sistem penjurian yang berbeda dari The Acara Arena untuk acara soft launching menuju grand launching The Acara Arena yang Insya Allah akan diselenggarakan hari Minggu 10 September 2023 ya dimana kami akan menggunakan namanya sistem ajuan berlapis sistem ajuan terbuka berlapis dengan 6 juri ya jadi nanti ada juri blok A blok B blok C blok D blok E dan blok F dimana ya blok ABCD akan memantau satu blok untuk 6 burung dan juri E dan F satu blok memantau 12 burung tujuannya apa tujuannya supaya pantauan jauh lebih maksimal dengan 24 gantangan untuk hasil yang terbaik pastinya untuk pakem The Acara Arena sendiri seirama lagu durasi kerja volume gaya main dan fisik ya ya dimana pakem sih dari dari dulu enggak tidak tidak pernah berubah ya jadi kita menggunakan pakem irama lagu durasi kerja volume gaya main dan fisik ya ya untuk peraturan lomba di The Acara Arena menggunakan satu sesi permainan 10 menit untuk penggunaan ranjau juga diperbolehkan ya tidak tidak masalah karena yang kita nilai adalah kualitas kinerja burung dimana ya untuk burung yang turun nyebur atau mantul dan ngarpet satu kali dibeli bendera ada peringatan ya yang turun satu kali masih layak nominasi ya untuk yang turun lebih dari satu kali langsung diskualifikasi begitu pula untuk ocehan lain cuca hijau kacer misalnya ya ada yang ngelobo apa namanya nyisir didisekor yaitu jadi catatan pembanding selama kinerja burung di atas rata-rata layak nominasi ya yang membuat kami berbeda The Acara Arena adalah sistem ajuan terbuka berlapis sekarang dimana juri dituntut untuk memberikan skill yang terbaik dari mereka ya menunjukkan ajuannya dari hasil pantauan selama 10 menit ya disini kami memberi challenge kepada juri untuk mengajukan empat burung ajuan terbaik jadi setiap blok dan area ya hanya maksimal mengajukan empat ajuan terbaik di The Acara Arena kita akan menggunakan enam juri ya untuk per blok ABCD dan EF ya dimana setiap juri mengajukan empat ajuan terbaiknya ya dimana akan ada enam pentokan lima pentokan empat pentokan begitu seterusnya ke bawah nah dua grade ajuan teratas layak koncer jika apa namanya terjadi kesamaan poin akan dilakukan toss nomor gantangan bola atau koin seperti itu oh ya untuk The Acara Arena kita telah melakukan seleksi dimana kita telah melakukan interview dari beberapa-berapa pilihan kandidat yang kami memang panggil dan inilah yang kami seleksi juri-juri terbaik untuk The Acara Arena ya untuk di The Acara Arena kita ini kan sesuai motonya menyatukan Kicau Mania menjadi lebih berwarna jadi untuk fisik itu kan ada catatan di nomor lima jadi menurut saya ekor ataupun misalnya balak noktah itu silahkan bermain di The Acara Arena selama kualitasnya memang menunjang dan di atas rata-rata layak untuk menjadi juara ya yang yang pasti ya kami akan sajikan penjurian terbaik berkualitas karena saringannya memakai enam juri ya jadi ini yang sedikit berbeda dibanding di apa namanya ya tren ajuan terbuka yang kebanyakan pakai memang untuk dari sisi teknis langkah juri dan lain-lain memang kita penyempurnaan dari yang sudah ada makanya kita yakin untuk challenge empat ajuan terbaik akan menyaring kualitas dari sisi juaranya kalau untuk konsep saat ini pertama memang dari tim The Acar melihat lokasi yang pertama kan dari segi parkir walaupun sudah nyaman tapi sedikit dalam segi parking nah untuk sekarang itu parkir kurang lebih bisa menampung 100 mobil dan berada di lokasi pinggir jalan dan juga kita ada konsep food court dan kafe jadi lebih luas lebih nyaman lalu lapangannya juga lebih luas nih untuk penonton dalam dan penonton apa pemain di dalam dan di luar pun lebih nyaman tapi memang karena ini mohon maaf teman-teman kecamannya karena baru jadi pohon-pohonnya kurang rindang nanti bisa setting di belakang karena di belakang itu udah cukup rindang banyak pohon itu bisa lewat pintu belakang gitu jadi untuk daerah sini bisa teman-teman untuk parkir untuk setting-setting burung bisa di belakang atau di food court ya untuk fasilitas kita sudah lengkap dengan toilet dengan toilet perusahaan food court juga ada musholla juga lagi dibangun Insya Allah udah selesai di depan juga depan juga ada tersetia musholla untuk parkir juga kita ada lokasi lain juga sih sebenernya dari setiap disediakan akses tolnya dekat aksesnya ini untuk akses juga bisa dari gampang banget akses tolnya dari Cibur bisa Cimanggis bisa dari keluar tol paling lima menit kurang lebih lima menit dari keluar tol nah buat Kicau Mania yang akan datang ke Dacar pokoknya ajak keluarga teman-teman disini mungkin kedepannya akan dibangun tempat semi-mini wisatalah disini terusnya kita ada food court ada kafe jadi pulang gantang bisa denger live musik disini jadi kita bisa ibaratnya gembira lah disini terusnya tempatnya juga luas nyaman ya pokoknya datang lah pokoknya selamat datang di Dacar Arena selamat menikmati